Pemirsa ratusan warga yang merupakan sisye dari Geria Gede Kemenuh Giyanyar mengiringi upacara penyiraman Almarhum Ide Pedande Gede Made Gunung. Proses pembersihan atau nyiramin layon dilaksanakan di Geria Gede Kemenuh Purnawati Giyanyar. Upacara dilanjutkan dengan penyucian atau ngeringkes untuk selanjutnya jenazah dapat ditempatkan di Balai Gede. Menurut Putra Almarhum Ide Bagus Made Purwita Suamam, prosesi sudah dimulai dari pagi hari, dimulai dengan pemelas pasan uparangga atau alat yang digunakan untuk persiraman Almarhum, dilanjutkan dengan ngening ke Purwabiji Purnawati, serta memuja dan membuat tirta. Sekitar pukul 16.30 dilaksanakan upacara penyiraman Almarhum. Jenazah Almarhum kemudian diringkes dan ditempatkan di Balai Agung, Geria Gede Kemenuh Purnawati. Upacara penyiraman tersebut tepat dilaksanakan pada Tilem Desta. Upacara penyiraman dilakukan oleh Nabe Almarhum Ide Pedande Aan, dan Ide Pedande Jelantik Dua Aja dari Buda Keling. Sedangkan Yang Muput acara penyiraman, Ide Pedande Pengrajak Gede Kemenuh dari Geria Gede Sembung, dan Ide Pedande Buda Gunung Sari Perlihatan Uput. Tepat dengan Tilem Desta akan dilaksanakan upacara mesiram, tapi sebelumnya rangkaian upacara sudah berjalan dari tadi pagi, yaitu pukul 8 pagi tadi sudah dilaksanakan upacara pemelaspas uperenge, yaitu alat-alat untuk pesiraman ide pedale nanti. Harapan kami dari keluarga, terutama saya selaku putra beliau, berharap agar acara ini berjalan dengan baik, dan beliau juga mendapatkan sesuai dengan karmanya, swadarmonya di sebelumnya. Ide Bagus Made Purwita Suwam berharam, prosesi penyiraman berjalan dengan baik dan lancar, serta almarhum mendapat tempat yang layang sesuai karma beliau. Pupacara Pelebon akan dilaksanakan di Karang Suci, depan Geria Gede Kemunu Purnawati Giyanyar, pada 21 Juli 2016 mendatang. Yuda dan Adi Setiawan, Bali TV Terima kasih telah menonton!